Halo co-friends, jika kita menemukan soal yang seperti ini, bagaimana mengerjakannya? Nah ini merupakan gambar distribusi normal ya, yang ditanya nilai kritis dari pengujian tersebut. Nah untuk mencari nilai kritisnya itu, kita tahu kalau semua daerah ini luasnya adalah 100%. Nah kalau yang diminta nilai kritis, berarti sisanya karena ini luasnya sama ya, karena ini sama berarti 100% dikurang 97,5% itu sama dengan 2,5%. Nah ini sisa keduanya 2,5%, maka salah satunya ini berarti 2,5% bagi 2, berarti ini adalah 1,25% dan ini 1,25%. Nah selanjutnya, daerah ini kita bagi menjadi 2 bagian, berarti disini 50%, total semuanya disini juga 50% ya. Nah yang diminta adalah nilai kritis, nah berarti nilai kritis itu menghitungnya berarti yang disini yaitu 50%, dikurang daerah yang ini yaitu 1,25% sama dengan 48,75% atau dalam desimal adalah 0,4875. Nah sekarang kita cari Z-nya itu berapa atau nilai kritisnya, nilai kritisnya berarti disini 0,4875 itu ada di 471, nah disini ya 0,4875 yaitu 2,2 dan 0,04 berarti ini dijumlahkan 2,2 tambah 0,04 yaitu 2,24 jadi nilai kritisnya adalah 2,24. Oke sampai jumpa di soal selanjutnya.